Halo Sobat Sehat Fatmauti, kembali lagi di acara podcast RSUP Fatmauti dan kali ini kita akan membicarakan mengenai topik ortopedi pada anak atau ortopedi pediatrik emang bisa ya penyakit ortopedi pada anak? dan bagaimana sih cara tetap laksananya? mungkin bagi orang tua yang pada bingung, mari kita cek di podcast RSUP Fatmauti Talk The Talk selamat pagi dokter Faisal ya selamat pagi dok pagi dok, jadi pagi ini kita sudah kedatangan kepala SMF ortopedi Fatmauti ya, dokter Faisal Mira, SPOT Konsultan dan pagi ini dok kita akan bicara nih mengenai ortopedi pediatrik atau ortopedi pada anak ya dok ya sebenarnya saya masih bingung sih, mungkin banyak pendengar kita juga bingung nih biasanya kan kalau ortopedi itu terkait sama patah tulang, kecelakaan atau mungkin nyiri-nyiri punggung, nyiri sendi emang ada ya dok ya, ortopedi atau penyakit ortopedi ya yang di anak tuh dok, apa aja tuh dok ya ya terima kasih Dr. Ewin ya sekaligus kita memperkenalkan nih berarti padahal harusnya kalau kita baca ya memang ortopedi itu berasal dari anak oh gitu dok ya jadi orto dan pedi kan jadi filosofinya itu bagaimana tadinya meluruskan tulang anak ya memang kebanyakan yang bengkok tuh kita lihat klien-klien bentuk bengkok itu terjadi pada tulang-tulang anak ya kan kalau kita lihat banyak kondisi-kondisi anak misalnya anak-anak di bawah dua tahun itu memang umumnya bengkok kadang-kadang orang tua suka khawatir ini normal atau tidak kemudian kemudian ada yang berlanjut bengkoknya melebihi dua tahun bahkan sampai menjelang remaja nah jadi memang kondisi-kondisi itu akhirnya menjadi sumber disebutnya ortopedi ya ortopedi itu bagaimana meluruskan tulang anak gitu jadi sebenarnya justru ortopedi berangkat dari anak ya harusnya oh dari anak justru dok ya malah ya ya gitu kira-kira kasusnya apa aja dok yang dokter sing temukan jadi tadi udah disebutkan Erwin ya mengenai satu trauma ya fraktur anak-anak justru banyak sekali kejadian fraktur atau patah tulang pada anak kita tahu anak sangat ceroboh lah ya kita lihat anak-anak umur dua tiga tahun sampai lima tahun itu nggak bisa diam lari sana lari sini loncat sana loncat sini banyak banget kita ketemu anak-anak patah terutama mungkin yang khas itu patah daerah siku ya daerah siku supra kondilir itu sering sekali karena anak-anak jatuh efek dia menahan dengan tangan dia patah daerah siku sering juga patah pada daerah paha dan yang lainnya jadi patah juga banyak ditemukan pada anak nah seringkali itu dok maaf ya dok mungkin kalau patah pada anak itu kan kadang-kadang anak itu susah dibedain ya dok kayak ini sakitnya patah nih atau cuman keseliau aja nih terus ada yang bilang juga kalau misalnya patah pada anak itu kan masih anak nih sembuhnya cepet lah nggak usah diapa-apain itu bener gak sih dok iya bener jadi pertama kita harus tahu kira-kira patah tau nggak kan tadi ya betul jadi memang pada kondisi setelah cedera itu memang apalagi kalau kita tahu kira-kira cederanya yang cukup berat misalnya habis loncat dari meja yang tinggi atau dia suka main loncat-loncatan dari tempat tidur itu kan juga berat ya nah kita lihat bagaimana kondisi daerah yang dia bilang nyeri misalnya dia tunjuk daerah itu apakah kita bisa lihat berubah bentuk ya misalnya bengkok atau apa tidak normal seperti yang sebelahnya kemudian juga mungkin bengkak dan pada saat kita coba misalnya menggerakkan dia kesakitan atau dia sendiri tidak mau menggerakkan itu kita curiga mungkin patah pada daerah itu oke yang seperti itu kita harus hati-hati iya paling tidak banyak kalau di Indonesia nih ya tadi menyambung pertanyaan sebelumnya setelahnya itu pada anak-anak tuh gampang sembuh ya kan gampang sembuh justru betul memang pada anak itu lebih mudah sembuh ya artinya berhubungan dengan misalnya pada anak patah yang mungkin bengkoknya lebih misalnya besar dibanding orang terjadi pada orang dewasa misalnya 15 derajat atau 20 derajat itu masih bisa lurus dengan sendirinya oh bisa nanti lurus lagi oke itu namanya remodeling ya pada anak itu kelebihannya karena memang dia masih tumbuh jadi untuk meremodel atau membuat tulang itu menjadi kembali ke bentuk asal itu lebih besar dibanding orang dewasa betul tapi tetap kita harus apa artinya tepat memberikan menanganinya yang ada kan kita tahu anak-anak jatuh atau curiga patah diurut ya diurut diurut jadi memang memang anak gampang sembuh tapi sembuhnya kalau tidak tepat bisa bengkok kemudian juga gerakan sendinya bisa terbatas ya jadi memang sebaiknya kalau kita tadi curiga dia patah sebaiknya ke dokter atau ke rumah sakit ya biar ditangani secara tepat minimal mungkin di ronsen dulu dok ya biar pasti betul iya jadi kalau kita curiga biasanya kita ronsen objektifnya akhirnya kita bisa lihat oh bener patah kalau patah penanganannya betul memang karena anak itu mudah sembuh kebanyakan kebanyakannya bisa dilakukan secara tidak apa artinya konservatif non operasi ya di operasi mungkin hanya di gips atau di apa imobilisasi ya seperti itu itu berarti untuk patah ya untuk patah ya Nah ada lagi kelainan-kelainan yang lain selain patah pada anak oh kayak non patah ya seperti misalnya kelainan bawaan itu bisa dilihat sejak dari anak itu mulai setelah dilahirkan kita bisa lihat ada misalnya kelainan dari mulai lehernya bengkok kita bilang torticolis kemudian kita lihat mungkin kelainan pada tangan mungkin jarinya lebih atau ada yang nempel polidaktili sindaktili oh yang jarinya nempel itu juga juga ortopedi anak tuh kek ya iya betul memang kasusnya ya walaupun ada beberapa ini yang mengerjakan juga ya tapi kemudian kelainan pada kaki kaki pengkor kita bisa lihat dari lahir kemudian juga tulang belakang kelainan tulang belakang ya walaupun ya kita bisa lihat tanda-tandanya misalnya ada pengkok ya kan kemudian kelainan yang curian ke arah sana adanya bercak-bercak di kulit mungkin ada kelainan tulang juga gitu itu bisa kita deteksi dari lahir jadi mungkin orang tua memang harus lebih aware ya dok ya betul karena kelainan ortopedi itu juga banyak ditemukan pada anak ya dok mungkin yang sering saya dengar tuh kaki pengkor tuh dok itu bahaya gak sih dok? ya kaki pengkor sebenarnya paling banyak itu adalah kaki pengkor yang ideopatik ya kita bilang itu artinya yang mungkin disebabkan karena posisi dalam rahim ya atau tidak ada kelainan lain yang lebih serius yang mendasarinya itu sebenarnya dibilang bahaya tidak bahaya ya karena memang sifatnya lokal nah dan yang terpenting itu sebenarnya mudah untuk ditangani untuk dikoreksi ya asal cepat dikerjakan makin cepat makin baik biasanya penanganannya kita lakukan koreksi berkala pakai apa dok koreksi itu? ya koreksi berkala kita lakukan stretching kemudian kita koreksi kelainan-kelainan secara bertahap kemudian dipertahankan dengan gips dan itu diulang secara gradual secara tiap minggu berkala gitu oke biasanya 3-4 minggu kita udah bisa dapat hasilnya bagus jadi gak usah khawatir apa anak-anak dengan kelainan kaki pengkor dari lahir itu biasanya akan tertahan dengan baik asal tepat cepat dibawa ke dokter dokter ortopedi ya terutama kemudian tepat penata laksananya dan kayaknya kalau makin dini mungkin lebih bagus ya prognosisnya dok ya karena kalau udah 5 tahun gitu mungkin perlu operasi kali dok ya ya betul jadi kalau makin dini kan dia punya urat urat otot-otot masih lentur ya jadi masih udah kita manipulasi manipulasi kemudian koreksi dan hanya dipertahankan dengan gips tapi kalau udah 5 tahun memang biasanya kita memerlukan tindakan operatif gitu dan setelah bagus ini dok misalnya kakinya dari pengkor sudah kembali lurus tuh itu anaknya bisa bisa jalan seperti biasa bisa olahraga seperti biasa atau mungkin perlu sepatu khusus apa gitu dok biasanya suka ada biasanya setelah penanganan kaki pengkor itu setelah periode 3-4 kali dengan gips dan kita mungkin kita ada prosedur lain misalnya pemanjangan urat yang di engkel di belakang engkel itu perlu karena memang kebanyakan itu memendek sekali jadi biasanya dan setelah itu memang diberikan sepatu khusus ya kita katakan dan yaitu untuk menurunkan posisi koreksinya bertahap dari mulai 23 jam sehari 3 bulan pertama kemudian 16 jam sehari kemudian dilanjutkan setiap tidur lah minimal 10-12 jam dan observasi kita memang sampai dari mulai dia sampai usia berjalannya misalnya 1-2 tahun ya kemudian 4 tahun nah selanjutnya kalau udah aman biasanya memang tidak menggunakan sepatu apa-apa lagi dan bisa aktivitas seperti biasa dok ya bisa seperti biasa mungkin penting juga nih pesannya buat pendengar kita dong iya pasti kan kasusnya kalau nggak salah banyak ya dok ya kaki pengkor itu jadi biar lebih dini lebih baik mungkin bisa langsung dibawa ke dokter Faisal aja dan penanganannya kalau makin dini semakin minimal semakin minimal tidak ekstensif dan tidak menggunakan operasi yang berat iya iya terus ini dok mungkin kalau kita bicara ortopedi pediatrik nih saya rasa ngomongin anak ini banyak sekali mitos ya dok ya iya contohnya di opjin aja tuh banyak sekali kan mitos mengenai ibu hamil mungkin di anak juga banyak mitos nih salah satunya mengenai posisi duduk nih dok kadang-kadang ada anak yang posisi duduknya kayak W gitu dok jadi mungkin dia agak kedalem pahanya gitu itu bahaya nggak dok ya iya iya jadi betul beberapa posisi yang menjadi habit atau kebiasaan anak itu memang bisa artinya merubah pertumbuhan tulangnya iya karena memang sifat tulang anak sendiri memang masih bisa berubah artinya mirip seperti plastik artinya apabila dia diposisikan terus menerus dalam kondisi tertentu misalnya tadi duduk dalam bentuk W itu kan kalau kita perhatikan itu pahanya itu menjadi muter ke dalamnya gitu sehingga sendi apa pahak bagian atas jadi yang di sendi panggul itu menjadi terputar juga ke dalam dalam dengan posisi yang cukup ekstrim artinya artinya melebihi dari range yang biasa ya yang normal dan itu kalau dilakukan terus-menerus itu pertama akan menyebabkan kapsul atau urat di sekitar sendinya menjadi stretch atau tergang atau melar lah ya dan itu akhirnya menyebabkan range dari gerakannya berlebih tapi kalau makin lama terus-terusan itu bukan hanya itu yang terjadi bisa merubah tulang juga putaran tulang artinya yang normalnya misalnya bonggol itu kan putarannya 15 derajat ya ke depan untuk muter ke dalam dia bisa lebih bisa sampai 45 bisa sampai 60 derajat sehingga kalau kita lihat akhirnya anak-anak yang kebiasaan itu udah terjadi putaran di tulang pahanya itu kalau berjalan kita lihat tempurungnya itu udah miring ke sisi ke arah dalam ke dalam kemudian kakinya menjadi X gitu ke dalam yang X itu bukan kaki ke dalam itu intoing kita bilang jadi kalau jalan kakinya masuk ke dalam gitu jempolnya ke arah dalam jempolnya ke arah dalam nah itu sering kalau kita perhatikan anak-anak yang seperti itu kalau jalan atau lari kencang itu dia jadi kesandung sendiri jadi sering jatuh kayak keselimpet gitu ya betul kesandung kakinya ya betul nah memang betul posisi itu juga bisa menyebabkan X posisi X apa tungkai bawahnya menjadi lip tampak X karena memang terjadi stress dari urat-urat lutut sisi dalam itu menjadi X gitu oh gitu berarti ya ada hubungannya juga dengan habit ya dok ya mungkin buat para orang tua nih bisa dipantaui terutama usia berapa kali dok ya yang seperti itu ya biasanya sih anak-anak dibawa 3 tahun 5 tahun itu sering melakukan posisi yang gitu ya kalau terkait sama posisi kakinya dok kalau tadi yang saya sempat bilang juga ada yang kakinya X atau kakinya O kalau gak salah memang kalau setahu saya ini dok mungkin yang baru anak-anak baru belajar jalan itu sekitar 1 1,5 tahun itu itu emang kakinya agak O ya dok ya nah itu bener gak apa-apa atau misalnya memang harus dipantau iya betul jadi kita mengenal ada siklus pertumbuhan tungkai bawah ya memang ya jadi memang di bawah 2 tahun itu kebanyakan ya memang gak selalu ya itu memang tungkai bawah anak itu tampak lebih O atau bengkok membentuk grup O ya itu itu disebabkan karena memang posisi yang dari rahim posisi di dalam rahim itu itu masih terbawa pada tahun awal-awal masa apa setelah lahir tulang keringnya memang melengkung itu lama-lama dia menjadi lebih lurus selain itu juga memang urat-urat di sekitar lututnya masih lentur gitu jadi sehingga pada saat dia berdiri pertama kali itu terjadi apa pemubahan pada lututnya yang menyebabkan stretch di daerah lutut itu jadi agak O tapi normal itu oke itu normal nah makanya kita perlu observasi biasanya sampai 2 tahun itu terjadi sampai 2 tahun ya sehingga kalau anak-anak apa memberikan penampakan tungkai kaki yang O di bawah 2 tahun kita masih berharap itu kaki O yang bisa menjadi lurus sendiri setelah 2 tahun itu namanya kaki O yang fisiologis atau yang normal memang perlu kita observasi kadang-kadang dimana pada masa pengamatan itu selama 2 tahun itu kaki O nya bertambah bertambah lebar bertambah besar sudutnya atau kelengkungannya itu perlu kita hati-hati mungkin kita perlu aware melakukan follow up secara dini mungkin melakukan X-ray untuk antisipasi kira-kira kalau nanti di atas 2 tahun tidak menjadi lurus itu pasti ada sesuatu nah itu yang perlu kita concern dan berarti memang jalannya anak itu juga perlu dipantau ya dok ya betul maksud saya salah satu indikasi tanda-tanda yang orang tua perlu khawatir nih kalau anak nih jalannya agak masalah nih ya mungkin ada masalah pada panggul kaki atau lututnya kalau anak agak pincang suka-pincang atau suka jatuh itu bahaya nggak dok ya jadi memang kalau kalau anak suka jatuh itu biasanya memang masih wajar ya sekitar 2-3 tahun memang stabilitas anak itu dalam langkah dalam berjalan itu masih kurang tapi di atas itu dia makin lama semakin stabil nah tapi kalau yang pincang memang kita harus perhatikan tuh dari mulai dia berdiri sampai mulai berjalan kelainan-kelainan lain yang menyebabkan pincang paling sering tuh misalnya pincang bisa disebabkan karena nyeri bisa ya misalnya ada peradangan di sisi apa eh panggulnya itu sering terjadi pada anak eh kita periksa apakah memang sebelumnya ada jatuh atau ada demam itu biasanya bisa menyebabkan peradangan di sisi panggul sehingga menjadi pincang yang lain bisa juga karena memang kelahinan pada panggul itu sering kita dapatkan pada anak eh tidak ada keluhan apa-apa tidak ada nyeri tidak ada demam tidak ada lewat jatuh tapi eh kita mungkin ada eh apa namanya sign atau tanda-tanda awal misalnya ibunya merasa kok kakinya pendek sebelah oh pendek sebelah oh atau kita pada saat mengganti popok eh dia punya apa gerakan sedi panggulnya terbatas tidak bisa dibuka lebar itu kemudian juga perbedaan kris atau lipatan di paha itu itu menjadi tanda-tanda mungkin ada kelainan panggul yang menyebabkan dia menjadi pendek yaitu sendi panggul itu keluar dari mangkoknya oh bisa copot sendiri gitu ya betul itu termasuk kelainan otopedi anak yang paling sering yaitu kelainan panggul atau dislokasi panggul bawaan itu jadi bawaan lahir memang iya sebenarnya sih dia berupa spektrum ya bukan ada yang bilang bukan dari lahir belum tentu tapi dia mempunyai kecenderungan untuk bisa dislokasi atau keluar sehingga kita terminologi yang sekarang adalah namanya developmental jadi dari mulai dia keluar sedikit misalnya karena proses yang biasa kan kalau kalau dulu ya kebiasaan yang dulu bayi-bayi itu suka dibedong di bedong oh di bedong itu nggak bagus itu ya iya betul jadi di bedong itu dengan merapatkan pahaknya rapet begitu itu menyebabkan sendi panggul itu sedikit keluar gitu ya nah itu kalau dilakukan terus-menerus dalam waktu yang lama lama-lama kapsul sendinya atau uratnya itu menjadi stress atau melebar atau melar sehingga makin lama kalau dilakukan terus itu kepala dari bonggul sendi panggul sendi panggul itu lama-lama bisa keluar karena sudah apa melar dia punya kapsulnya nah kalau keterusan lama-lama benar-benar sampai bisa copot beneran dari sendinya itu yang akhirnya pada saat anak itu mulai berjalan atau berdiri atau berjalan itu ibunya kaget kok pincang ya itu salah satu yang kita sering temukan jadi dislokasi atau apa lepasnya sendi panggul pada anak itu sering salah satu tandanya adalah berjalan pincang kalau menemukan seperti itu memang harus datang apa ke rumah sakit menemui dokter untuk dilakukan penanganan selanjutnya gitu ya berarti makin banyak tambahan ya dok ya jadi panggul ada masalah berpotensi ada masalah lutut juga kaki juga ya jadi screening di bidang ortopedia untuk anak itu saya rasa mungkin penting sekali dok ya betul bukan hanya buat orang tua ya berarti untuk dokter untuk bidan juga ya perawat mungkin yang membantu persalinan betul sekali jadi nah itu tadi itu kuncinya jadi harusnya udah bisa dideteksi dari pada saat baru lahir jadi tanda-tanda yang sebenarnya bilang perbedaan lipatan pada paha atau pada bokong itu curiga harusnya harusnya ada kemungkinan sendi panggul itu lepas atau dislokasi pada anak kemudian kalau diukur tungkai panjangnya itu gak sama kemudian pada saat dibuka lebar pahanya yang mengangkang itu yang satu atau keduanya itu terbatas gak bisa sampai full itu udah curiga itu bisa dideteksi atau di screening dari awal pada saat pemiksaan baru lahir misalnya oleh dokter anak apapun bidang gitu ya nah sehingga penanganannya lebih mudah tidak perlu operasi biasanya hanya menggunakan harness atau penyangga gitu supaya dia tetap mengangkang gitu ya supaya mengangkang jadi posisi mengangkang sangat penting ya terutama pada bayi pada anak ya pada anak ya mungkin kita agak naik dikit dong ke mitos berikutnya nih ya jadi dulu nih setau saya nih kalau anak-anak temen saya dulu ada dok ya jadi dia agak mungkin tinggi badannya gak terlalu tinggi ini dok udah agak besar sih ya mungkin sekitar 13-14 tahun kemudian dia minta di panjang ditinggiin gitu dok ditinggiin kakinya dok itu mah bisa dok ya ditinggiin tuh saya juga gak tau ya betul jadi memang bisa kalau secara di ortopedi kita mengenal adanya limb lengthening prosedur ya atau prosedur pemanjangan tulang yaitu memang pemanjangan tulang atau tungkai tulang-tungkai biasa tulang bawah itu paha atau tulang kering itu dengan cara melakukan tindakan apa apa dengan tindakan artinya tulang itu dipotong dulu kemudian secara bertahap dipanjangkan pelan-pelan sehari 1 mili tapi memang itu memerlukan tindakan nah untuk kasus yang 13 tahun kita perlu woke up dulu sebelum sampai kesana itu karena kan dia belum selesai masa pertumbuhan ya nah jadi biasanya kita harus woke up apakah umur 13 itu sesuai dengan umur tulangnya ya jadi kita perlu tahu umur tulang dulu ada umur kronologis umur anak itu 13 tahun kemudian kita lakukan pemisahan bone age atau umur tulang supaya kita tahu potensi tumbuhnya masih ada berapa lama gitu jadi memang kalau kita juga ada potensi tumbuh yang didapatkan dari orang tua ya kan dari situ kita tahu kalau anak 13 tahun mungkin masih anak laki-laki ya contoh misalnya dia masih punya sisa waktu 5 tahun nah itu kita tunggu aja dulu sampai semaksimal dia bisa mencapai potensinya yang didapat dari orang tuanya tadi mungkin kita dengan merangsang memberikan asupan-asupan gizi vitamin D kalsium juga aktivitas olahraga yang cukup untuk merangsangnya kemudian kalau anak perempuan sampai 16 tahun dia masih punya sisa jadi ditunggu dulu dok ya kita gak langsung sampai maksimal ya tapi memang ada juga kasus pada anak kita lakukan prosedur pemanjangan tadi melalui operasi yaitu memanjangkan kaki atau tungkai itu apabila terjadi misalnya pada kelain-kelainan bawaan itu dimana perbedaan terjadi perbedaan panjang antara sisi kanan dan kiri dari tungkai bawahnya yang satu tidak tumbuh memanjang atau dari awal jauh lebih pendek kemudian makin ketinggalan itu sering juga kita lakukan pemanjangan jadi memang ada kelainan ada kelainan jadi karena memang selalu akhirnya ketinggalan dan melebihi biasanya di atas 5 cm 4 cm atau 5 cm itu kadang-kadang mengganggu proses berjalan ya walaupun masih bisa ditambal dengan tambahan sol atau hak itu tapi terlalu jauh terlalu tinggi nah itu ada ada tempatnya untuk kita melakukan pemanjangan tukai atau pemanjangan kaki atau limb lengthening prosedur gitu ada juga misalnya pada kelainan anak yang mohon maaf seperti kita katakan mungkin orang yang cebol itu juga bisa kita lakukan pemanjangan pada usia anak satu untuk karena biasa pada anak kondisi itu selain pendek dia juga melengkung ya satu untuk membuat lebih lurus sehingga gaya becaranya lebih normal kemudian juga menambah tingginya itu secara kosmetik itu bisa nah jadi pada anak-anak bukan tidak mungkin dilakukan proses pemanjangan nah tapi kalau yang lain itu pada orang dewasa itu juga sering terjadi oh dewasa bisa kita lakukan pemanjangan tukai misalnya ya misalnya secara kosmetik dia merasa kurang tinggi atau dia mungkin memiliki tujuan tertentu misalnya dalam pekerjaannya atau apa dia ingin lebih tinggi misalnya model itu bisa kita lakukan limb lengthening atau pemanjangan kosmetik ya banyak dilakukan di luar negeri kita juga ada beberapa kasus kita lakukan pemanjangan untuk dewasa ya karena dia ingin mencapai tinggi tertentu yang atau lebih tinggi lah itu bisa gitu tapi itu tentu dengan operasi dan sepertinya tidak bisa satu kali operasi dok ya mungkin ya tergantung makanya jadi tergantung harus dipanjangin tadi gitu iya betul jadi biasanya sekali satu sequence itu pertama targetnya adalah berapa panjang berapa panjang yang dia inginkan jadi prosesnya kan setelah dilakukan operasi itu dengan alat khusus yang biasanya diletakkan di luar tulang atau di luar kulit itu sehingga kita bisa memanjangkan secara manual itu satu hari hanya satu mili meter satu milimeter jadi kalau sebulan bisa 3 cm 30 mili kan 2 bulan 60 cm atau 6 cm atau 60 mili nah jadi tergantung berapa dia mau nah setelah tercapai target dari pemanjangannya itu ada fase berikutnya menunggu pengerasan tulang yang dipanjangin tadi nah jadi biasanya kita mengurunkan waktu sekitar 2 kalinya atau sampai 3 kalinya dari waktu proses pemanjangan itu jadi mesti sabar juga harus sabar gitu nggak bisa instan langsung bisa satu kali atau bisa dua kali minimal ya jadi seringnya begitu udah tercapai panjang yang diinginkan kan pakai alat yang di luar tuh implant yang di luar itu kita tanpa menunggu tulang yang dipanjangkan keras kita bisa ganti kita konversi alat yang di luar menjadi alat yang di dalam kulit sehingga tidak tampak dari luar lagi nah itu sampai terjadinya pengerasan tulang yang dipanjangkan gitu oh jadi ya memang saya baru tahu nih dok jadi ternyata bisa dipanjangin ya tapi tentu kayaknya sesuai indikasi lah dok ya betul maksudnya apakah tidak semua anak itu perlu dipanjangin memang harus ditunggu sampai matur matur dan maksimal ya ya itu mungkin yang mau jadi kecuali ada kelainan-kelainan tadi kecuali ada kelainan tadi oh kecuali ada kelainan tadi ya mungkin ada yang mau jadi model gitu dok atau mau jadi polisi MC betul betul sekali mungkin bisa dipanjangin dok ya karena dokter Faisal ini mungkin yang belum tahu nih pendengar kita ini dokter Faisal ini selain ahli otopedi pediatrik juga mengerjakan rekonstruksi ekstremitas ya dok ya jadi seperti kita tahu nih ada yang namanya Fatmawati Ortopedic Center ya atau FOC ya ini baru ya dok di Fatmawati kan dokter Faisal mungkin sebagai kepala SMF juga sudah tahu nah kira-kira di dalam FOC ini nanti juga akan ada pelayanan ortopedi pediatrik dok seperti yang dokter sampaikan tadi ya betul sekali dokter Ayun jadi FOC sendiri memang dibuat ya di Fatmawati memang sebenarnya untuk sebagai layanan unggulan dari ortopedi kita untuk memberikan layanan yang eksekutif ya eksekutif kemudian juga layanan yang holistik komprehensif lah ya dari seluruh subspesialis yang ada kebetulan kita lengkap sekali di Fatmawati ya ada subspesialis di ortopedi kan kita mengenal beberapa lagi bagian-bagian yang lebih spesifik kita tahu ada spine tulang belakang ada hip and knee ada shoulder elbow ada juga ada tumor tulang itu ada hand rekonstruksif juga ada pediatrik jadi pediatrik ortopedi ya termasuk bagian di dalamnya memang idenya adalah bagaimana supaya kita memberikan pelayanan yang lengkap ya dalam segi subspesialistik ya dimana memang kita memiliki sumber daya yang cukup mumpuni dan kualitas yang baik dan juga kita memberikan pelayanan yang komprehensif komprehensif juga yang paling mutakhir ya mengikuti perkembangan knowledge dan teknologi di bidang ortopedi jadi update lah yang terupdate ya secara konsep sangat menjanjikan ya oke apalagi seperti dokter bilang tadi ada ahli-ahlinya di bidangnya ada dokter juga nih mungkin pendengar kita yang mau berobat anaknya langsung aja ke FOC nih ketemu dokter Faisal atau mungkin yang mau direkonstruksi ada problem dengan panjang dengan tungkai bawahnya perlu dilakukan rekonstruksi kira-kira bisa ke dokter Faisal dan untuk menuju itu memang perlu beberapa perubahan ya dok ya beberapa perbaikan tapi sebenarnya sudah jalan dok ya sudah jalan dan dan sangat menjanjikan konsep ya sudah ready sudah ready dok ya iya tapi kalau di sementara untuk ahli ortopedi pediatrik kalau di Fatmati baru dokter ya sementara ya betul memang pediatriknya tidak banyak sih kira-kira dokter kalau misalnya ada pendengar kita nih mau ketemu dokter tuh jadwalnya kapan? di FOC oh di FOC ya oke di Fatmati boleh deh mungkin ada yang pernah belum misalnya mau ke FOC atau mau ketemu dokter aja jadi kalau di Fatmati ya karena saya ini pegawai ya tiap hari harus ada ya oh gitu ya tapi kalau di FOC saya ada di hari Rabu siang Jumat siang dan Sabtu pagi hmm mungkin bisa dicatat aja tuh pendengar kita dokter Faisal available ya kapan aja dan mungkin terakhir nih dok ya sebelum kita tutup nih kira-kira ini kan kita bahas sebenarnya otopedi anak ya seperti tadi kita sudah bahas banyak mitos banyak mungkin ilmu-ilmu baru banyak yang kebingungan dan ketidaktahuan orang tua nih ya mungkin saya juga orang tua ya mungkin kita kira-kira ada nggak dokter pesan-pesan buat pada pendengar kita terkait otopedi anak dok ya baik jadi memang sebuah yang kita diskusikan tadi ya memang menarik jadi kalau kita lihat anak itu memang makhluk yang spesial ya artinya dia bukan orang dewasa kecil itu itu sering kita dengar jadi memang apalagi berubah dengan ortopedi kita tahu satu sifat yang hanya dimiliki anak itu tumbuh ya tumbuhan anak tuh masih memiliki potensi untuk tumbuh tumbuh itu artinya bertambah besar dan tinggi ya tumbuh juga develop berkembang kemampuannya motoriknya gitu ya jadi memang perlu sekali kita aware gitu memperhatikan anak kita dari mulai kalau bisa ya memang sebaiknya dari mulai dia lahir tadi seperti kita tahu banyak sekali kelainan-kelainan ternyata yang bisa ditemukan pada saat bayi lahir apabila memang dia memiliki ya sehingga kita bisa mengantisipasi atau memberikan penanganan secepat mungkin sehingga hasilnya menjadi optimal ya walaupun dengan penanganan yang minimal nah kemudian pada saat dia mulai beranjak besar berdiri berjalan diperhatikan semua karena memang ada kondisi-kondisi seperti kita diskusikan tadi adanya kelainan-kelainan bentuk tungkai misalnya jalan dengan kaki masuk ke dalam atau intoing atau kaki O kaki X itu itu semua harusnya bisa diintervensi atau ditata laksana secara dini dengan cara yang minimal ya sehingga hasilnya pun dari optimal gitu termasuk menemukan kelainan-kelainan yang lebih berat gitu jadi memang untuk ortopedi anak ini penting sekali tapi dilakukan screening terutama pada orang tua ya untuk kita bisa melakukan antisipasi juga penata laksanaan secara dini untuk mendapatkan hasil yang lebih baik untuk apa supaya anak bisa tumbuh dan berkembang dengan normal sesuai dengan milestone-nya akhirnya nanti pada saat dewasa dia menjadi dewasa yang sudah apa artinya tuh pertumbuhan yang maksimal kemampuan motoriknya baik kemudian bagus dan juga kecerdasannya apa baik sehingga dia menjadi orang dewasa yang unggul nantinya gitu jadi ya kalau bingung langsung aja lah jangan bingung-bingung gitu langsung ke dokter aja gitu jangan ditunggu-tunggu apalagi dibawa ke dukung dulu ya paling tidak bertanya karena memang sehari-hari juga saya banyak sekali akhirnya cuma bertanya dokter ini kaki raksanya normal kasih coba itu aja tapi itu bagus karena itu berarti ini tandanya orang tuanya wear ya ya buat anak kok coba-coba gitu ya yang sampai coba-coba dok ya baik dok mungkin ini kalau dilanjutkan bisa panjang sekali topik pediatrik pada anak ya otopedi pada pediatrik pada anak ini tapi karena keterbatasan waktu kita mungkin akan sudah di sini jika nanti pendengar kita ada banyak pertanyaan atau kebingungan ya bisa langsung datang di Dr. Faisal di Rumah Sakit Patmawati Jakarta di FOC sesuai dengan jatuh sampai ke dokter Faisal dok ya ini mungkin bisa diskusi lebih lebih langsung lebih interaktif ya mungkin bawa anaknya juga bisa diperiksa langsung dok ya betul baik oke dok mungkin sekian dari saya dokter Erwin semoga nanti pelayan otopedi pediatriknya di FOC maju lancar terus dok iya betul betul terima kasih dok iya sama-sama banget terima kasih irya episode aduk an